hai hai oke gue aja pulung dan hari ini gue lanjut forza Horizon 4 plus requestan kalian lagi yaitu double cabin drift build gitu ya tapi kali ini gue pakai mobil yang sangat spesial di mata gue yaitu Volkswagen Camper kalau di sini tuh VW kombi gitu ya dan ini itu double cabin tapi ya ya unik gitu ya di forza doang kayaknya adanya gitu temen-temen jadi iya kayak gitulah baik-baik gue enggak aneh-aneh dulu karena gue lagi keo gitu ya lagi enak badan banget gue yang polisagram gue pasti tahu lah ya ya udah langsung aja mungkin kalau gue nanti enggak banyak ngomong Iya kalian udah tahu kenapa gue gitu ya alright langsung aja ke forza bisa minta dulu nih ya kali-kali ngeliat interior dululah ini mesti error gini loh kalau forza bisa lu naik dulu ya Oke baru nih dapat semuanya Oke iya kayak begini ini standar aja gitu ya terus eh kemana sih lau aja pulung apalagi yang bisa saya buka-buka topengmu kali ya bagian belakangnya yang gitu doang enggak ada papanya Oh ini bisa dilepas nih apa nih mesinnya pasti yoi gala keren ya keren 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 ya udahlah langsung aja kita ke udahan aja lah eh enggak 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 suka gula enggak 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 enak badan banget seri sudah akan sebabnya Oke langsung aja di mesin uh swap engine-nya banyak banget 2 liter inline-fall VVT ada f4 turbo 2 liter ada m2,5 liter f4 nya terus ada turbo rally dan yang terakhir f6 ya 4 liter gila itu nambahnya empat Oh 370 horsepower gila bisa langsung swap engine yang paling kenceng nyobain speed dulu sebelum kita drift 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 mania gitu ya twin turbo enggak nih VW nya gila ganggu tuh notifnya sumpah ada forza downforce dan enggak ada ini enggak ada ini ini enggak adjustable enggak sih kayaknya bisa di aneh-aneh ini kalau bisa di remove kayak gini nih biasanya gitu ya Hah ya udahlah pakai ini kayak keren deh terus aduh wingnya ya udahlah nggak papa dan ini bisa diilangin juga temen-temen Oke udah gitu doang ternyata ya eh gue butuh downforce gue butuh downforce buat ningkatin speed sih Iya 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 soalnya eh harus banget ini gitu ya terus eh ininya gue kasih race biar kenceng biar tahu kencengnya dulu banyak ukuran berapa nih yang belakang nih 255 Oke mantap eh gue sebenarnya nggak mau ganti velg temen-temen tapi ini berat banget velgnya kayaknya 17 kilo ya ya udahlah nggak mau gue ganti velg gedein 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 wuuh gila ya ini keren sih ini keren sih ini keren sih tapi nggak ke performa nanti gue lihat performa dulu ya temen-temen ya sabar sabar performa dulu number one performa mah dah bentar dulu gue tunjukin springnya dulu spring ada street sport race rally dan drift kurang satu di drag spring nih mantap ya ya udahlah langsung aja gue apa-apin habis itu kita oprek-oprek lagi gitu ya kita coba bawa jalan dan kita build jadi mobil drive ya si VW ya right ini gila dari kelas D jadi hampir 1000 horsepower nih hampir gila mantap sih ini jadi kelas S2 tapi eh S2 nya rendah banget gitu ya ini mentok tuh dia satu sebenarnya kalau mau di mentokin ya kayak gitu hai dan untuk desainnya gue dipakai desain ini nah ini kayak mobil jaman perang dulu gitu kan buset rongsok banget ini sumpah tapi bagus banget bikinnya detail banget ini serius deh kalau di mobilnya dinyalain damage-nya makin rongsok ini mobil serius seru unik banget ini desainnya sumpah ya udahlah bawa jalan dulu oke jadi kayak mobil jaman dulu banget deh sumpah yoi mesinnya gila ya Oke Aduh gaskan daya dipuluh gaskan all right Wow gila cukup kenceng juga ini kira cukup kenceng watch Wow mantap sih ini nabrak ya hahaha tapi enak-enak mobilnya enak enteng banget dikendaliin sumpah ini asli enteng sekali asli enteng Oh kurang lebar tracknya saudara-saudara tapi kurang afdol kalau nggak cobain top speed kali ya mobil-mobil tahun tahun-tahun 60-an kayak gini tuh ya top speed nah secara-saudara haruslah setelah swap engine wajib wadududududu weh gila perfectu 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 yoi gue woi hampir pengen tahu nih gue nih top speednya berapa nih gila mentok RPM nih Wow, 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 wow Oh Gila Oh, 3.11 3.13, 3.14 3.14 ngelepeh temen-temen Kurang setting gear-nya ini Gila, kenceng banget ini Asli Asli kenceng banget Asli sih, ini kenceng banget Coba gue lihat kok gear-nya kurang Apa gue yang belum tuning Udah Kurang mentok Itu tadi karena Ini temen-temen Bemper depannya Bisa di remove Sama bemper belakangnya Coba sih gue tuning yang unik Bisa gak kira-kira Coba nih Gue coba dulu nih Sebelum kita ke drift build ya Soalnya request-nya akan drift build Double cabin gitu ya Tapi gue coba tuning yang aneh-aneh dulu nih Coba, coba Nah, gue udah tuning Sedikit gitu ya Ini kayaknya bisa sih Tapi kita liat aja Gue coba di drugstrip ya Kita coba nih Nih, 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 nih Penasaran gue Oke Let's go Gila imbang banget Imbang banget ini Sumpah itu imbang banget Serius itu imbang banget loh Wow Nah, ini sekali lagi nih Semoga Semoga bisa nih ya Terang Kalau terang begini bisa sih Kayaknya sih Let's go Yoe Gila Itu gila sih Mantap Mantap sih Itu, itu mantap sih Gila ini lurus banget loh Ini Jamnya dia Wow Asli lurus banget Dia perfect banget Serius Serius ini Ini gila sih Biasanya itu gak perfect dia Ini bener-bener perfect loh temen-temen Yoe Gila Wah Udah gila ini mobil Ya udah gila Udah gila Udah gila ini mobil Ya udah Saatnya buat gue Ngelanjutin request kalian ya Tuning Drift Sekarang gue coba ya Kayaknya gak bisa dibuat Drifting RWD deh Ini deh Kayaknya Coba Gue coba dulu tapi Tenang Gue coba dulu Alright Oke Kita coba buat Hillclaim dulu ya Bisa gak mobilnya Buat hillclaim gitu ya Wow Terlalu lebar Di pulung Lah Hillclaim disini tuh Wajib Oke Cukup mencengangkan Buat AWD Drifting ya Buset Ini macet Kenapa ini Macet Kenapa ini Di kontrolnya Sangat Menyesatkan sekali Kontrolnya Tapi ini gue yakin Semua orang bisa pake Tuningan gue ini Karena ini buat Automatic gear ya Karena gak semua orang Bisa pake tuningan Yang buat manual Gear itu loh Nah kalo gini kan Bisa dinikmati Sama semua orang kan AWD Drifting Automatic Gitu Udah Perfecto Lengkap Udah Yai Yai Aduh Melebar Melebar Sekali kamu Haji Bulung Waduh Waduh Gela Mantep sih Dawi Mantep Pokoknya gak napsu Bisa ini Skornya tinggi Gitu ya Oh Dikit lagi Haji Bulung Wah Kurang belok Dikit anda Oh set Enak banget Ini udah Ini Hill claim loh Ini Kalo turunan Gimana ini Wuh Wuh Sebelahnya jurang Loh itu loh Oh Jangan nyampe Mylet Jangan nyampe Mylet Sayang Skor gue 310.000 Gela Yo Mantap Bisa juga Ternyata ya Tapi gue yakin Ini tuningan Gak ada yang bikin Tuningan RWD Drifting sih Karena gue udah Nyobain sendiri Kalau dipake RWD Drifting Itu sangat Susah sekali Teman-teman Kita coba Lihat ya Nah bener aja Teman-teman Ini Max Amazing Willi Udah ada yang bikin Willi Ternyata Si Sammer Rally Tires Gugumal Drift No Kan AWD AWD Drifting Karena Nggak yakin Gue ada yang bikin RWD Drifting Karena Emang Susah Mobilnya Kalau dibuat RWD Kayak Nggak match Saja gitu Teman-teman Kalian Pengen tau Tuningannya Oke Gue Bongkar Nah ini Untuk Band depannya Terpresernya Gue Abisin Biar Nggak Ngegrip Rear Nya Juga Gearingnya Standar Karena Rata-rata Tuningan Gue Dipake Sama Player Casual Silahnya Nggak Perlu Harus Gear Manual Gitu Karena Kalau Orang Orang Itu Nggak Semua Orang Bisa Pake Gear Manual Gitu Jadi Rata-rata Udalah Tinggal Tancep Pasang Tuning Pake Gearingnya Otomatik Tinggal Gascon Gitu Kan WASD Udah Cukup Gitu Kan Yang Pake Pake Keyboard Terus Saling Ngemen Nya Kayak Gini Ini Gue Bikin RWD Dalam AWD Gitu Istilahnya Kayak Gitu Terus Anti Rollbar Nya Gue Bikin Stiff Stiff Itu Keras Banget Hampir Banget Sih Nah Spring Nya Juga Gini Damping Nya Segini Aja Air Nya Nggak Gue Unlock Terus Bricknya Ini Opsional Aja Kalian Differential Nya Kayak Gini Ini Selera Kalian Bisa Center Bisa Kalian Tambahin Lagi Ke 77 Mungkin Bisa Kayak Gini Apply Oke Coba Langsung Downhill Ini Drift Otomatik Gue Tuningan Drift Otomatik Gue Karena Kalau Kalian Ngegas Mobilnya Pasti Belok Sendiri Gue Gas Ya Set Dia Belok Sendiri Udah Jadi Kalian Tinggal Pake Handbrake Udah Ngarahin Doang Udah Gitu Doang Apa 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 Nah Kayak Gini Teman Handbrake Udah Easy Easy Udah Oke 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 Gila Itu Lebar Banget Itu Yoi Tapi Ini Horsepowernya Kegedean Teman Teman Harusnya Bisa Lebih Pelan Lagi Biar Lebih Enjoy Driftingnya Ini Kegedean Horsepower Jadi Mungkin Kenceng Banget Emang Gitu Loh Iya Wow Gila Mantap Scoringnya Mantap Oh 370 Gila Loh Yoi Gila Loh Wah Mantap Gisimewa Kamu Jadi Tuningnya Kayak Gitu Aja Teman Bisa Kalian Ini Tapi Udah Nih Request Akhirnya Mobil Double Cabin Mobilnya Terserah Gitu Yang Jelas Itu Drift Build Dan Willy Tadi Will Nya Gak Gue Tunjukin Juga Lupa Gue Yaudah Kalau Gitu Tapi Mohon Maaf Teman Kalau Sekali Lagi Gue Ngomongnya Kurang Semangat Karena Gue Lagi Gak Enak Badan Jadi Gak Bisa Buat Trak Trak Juga Gitu Kayak Biasanya Ya Yaudah Kalau Gitu Teman Kayaknya Video Kali Ini Semoga Kalian Teribur Oke Kalau Gitu Gue Jumlah Pamit Dulu Sampai Jumpa Di Next Video